Tahun 2003, jumlah saham Saya mau memastikan bahwa Apa yang tadi kita Diskusikan bersama itu Terekam Karena nanti kan juga akan Di upload ke youtube Dan rekan-rekan juga nanti bisa Mengulang kembali untuk belajar Untuk persiapan luas Oke, terata alhamdulillah Diterakam Sekarang kita sama-sama baca ya Halaman 29 di paragraf terakhir Sebagai ilustrasi, pada tahun 2003 Jumlah saham PT. Sarihusada Ya, TBK Yang beredar sekitar 187,5 juta lembar Karena ada yang dibeli kembali oleh Perusahaan sekitar 0,7 juta lembar Terus, harga pasar per lembar Rata-rata selama 1 tahun itu 16 ribu Jadi, harga sahamnya per lembar PT. Sarihusada itu 16 ribu per lembar Dengan demikian, nilai pasar ekuitas Sama dengan 187,5 juta lembar saham yang beredar Paham ya? Dikali 16 ribu Atau sekitar 3 ribu miliar Atau 3 triliun Meraca pada akhir tahun 2003 Menunjukkan Jumlah ekuitas sebesar 977 Dengan demikian MVA-nya sebesar 3.000 dikurang 977 Sama dengan 2.023 miliar Wow, jumlah yang besar Terus, teman-teman pasti nanya 977 dapat dari mana? Enggak, ini memang yang diketahui saja Semisal gitu Ya, semisal memang nilai kasnya Ya Ntar neraca pada Oh, enggak Neraca, neraca Nilai-nilai ekuitas Jumlah ekuitas Maaf, jumlah ekuitas Dapat dari mana? Memang ada di neracanya gitu Kalau misalnya teman-teman Buka laporan keuangannya PT. Sarihusada tahun 2003 Itu bisa dilihat di neracanya Pada bagian ekuitas Total ekuitasnya itu sebesar 977 miliar Berarti 3 triliun tadi dikurang 977 miliar Sama dengan 2.023 miliar Ya, jumlah yang sangat besar Ya kan Dan sangat menguntungkan Buat pemegang saham Pokoknya semakin besar MVA itu Maka menunjukkan Bahwa manajer keuangan itu Berhasil untuk memakmurkan Para pemilik saham Kayak gitu Ini memang harus besar Bukan Gimana cara besar ini ya Ada teknik-tekniknya sih Bukan main dikurang-kurangin aja Salah satunya dengan Meningkatkan harga sahamnya Ya, harga saham Nanti itu di depannya Kita akan belajar Bagaimana meningkatkan harga saham Karena kan harga saham juga Tidak main asal main Tembak-tembak aja ya Saya mau harga saham saya Perlembar 60 ribu Waduh, kok bisa? Emang seperti apa perusahaannya? Kayak gitu Oke ya Terus sekarang kita lanjut ke Modul Eh, sorry Ke PPT File Halaman ke-15 Masuk ke dalam Economic Value Edit Oke, wah sebentar Ini ada salah ketikan lagi Ya, sementara MVA Itu menilai tambahan kemakmuran Jadi ada tambahannya Para pemilik perusahaan Sejak perusahaan didirikan Sejak perusahaan didirikan Jadi kalau misalnya MVA itu adalah MVA tadi apa? Market Value Edit tadi apa? Ayo coba Ayo, masih pada fokus gak MVA itu apa? Perbedaan atau selisih nilai pasar Ekuitas dengan Ekuitas Itu adalah market value edit Oke Sementara kalau economic value edit Itu adalah nilai tambahan kemakmurannya Dari sejak perusahaan itu berdiri Ya, EVA itu juga menilai efektivitas managerial Untuk suatu tahun tertentu Rumus EVA Ya, itu sama dengan Nopat Tadi Nopat, tau kan Nopat ya? Net Operating Net Operating apa bukan? Coba Nopat Di muka lagi mana Nopat? Halaman berapa? Coba Nopat Halaman 26 Net Operating Profit After Tax Nopat Dikurang biaya modal setelah pajak Dalam rupiah untuk operasi Atau bisa juga EBIT dikali 1 dikurang tarif pajak Dikurang operating capital Dikali biaya modal perusahaan setelah pajak Oke Nah, terus Apalagi nih? Oh iya, sekarang teman-teman coba lihat di buku deh Karena kan cukup banyak nih hitungannya Dan memang berbeda dengan yang PDF ya Jadi saya Nggak Nggak bisa nih Maksudnya Nggak Nggak bisa tulis disini kepanjangan Oke Yang Teman-teman buka halaman 2.10 deh Ya, kita baca nih Paragraf terakhir EVA menunjukkan ukuran yang baik Sejauh mana perusahaan telah menambah nilai perusahaan Nilai terhadap para pemilik perusahaan Dengan kata lain Apabila manajemen memusatkan diri pada EVA Maka mereka akan mengambil keputusan-keputusan keuangan yang konsisten Dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan Jadi memang EVA ini cukup salah satu perhitungan atau patokan ya Untuk mengetahui bagaimana para manajerial atau pengelola dalam usaha untuk memakmurkan pemilik modal Oke Terus perhitungan MVA Misal harga sahamnya 800 nih per lembar nih misal ya Dan jumlah saham yang beredar itu sebanyak 1 juta lembar Oke Dan EVA Misal biaya modal perusahaan setelah pajak adalah 5% Biaya perusahaannya ya Bukan pajaknya Tapi biaya perusahaannya Biaya modal perusahaan setelah pajak 15% Untuk PTTSR pada tahun 19X2 Oke berarti pada tahun X2 ya PTTSR yang tadi di awal tuh Yang tabel 21 dan tabel 22 Ya berarti perhitungan MVA nya Ayo kita sama-sama kita hitung nih Sekarang halaman 2.11 Coba rekan-rekan buka Halaman 2.11 Sudah dibuka semua bukunya Halaman 2.11 Ya kita lihat nih Perhitungan MVA Harga saham per lembar 600 600 ya 600 ya 600 ya 600 ya 600 ya 800 ya 800 ya Atau ada memang peningkatan 900 ya 300 ya Udah ketemu belum jawabannya Atau memangka itu yang diketahui coba kita cari ya sama-sama seperti yang diketahui ya karena tidak ada di sini jadi harga saham per lembar 600 terus jumlah lembar saham ribuannya ada 1000 disini kan 1 juta ya makanya di bank 1000 karena kan dalam kurung ribuan lagi terus nilai pasar sahamnya 800 diketahui ya dari soalnya oke terus nilai buku ekuitas sama dengan 517 oke 517 maka MVA sama dengan nilai pasar dikurang nilai buku yaitu sebanyak 283 juta rupiah oke sebentar 517 dapat dari mana angkanya coba teman-teman pada tau gak disitu angka 517 nilai buku ekuitas pada halaman 21 itu dapat dari mana dapat dari halaman 22 ya di tabel neraca yaitu modal sendiri ya kan saham ditambah saham ditambah tambah apa yuk ditambah laba yang ditahan sama dengan 517 ya maka 300 sama dengan 517 oke itu terus MVA sama dengan nilai pasar dikurang nilai buku jadi selisihnya sama dengan 283 lanjut kepada perhitungan EVA ya pertama itu EBIT EBITnya 300 juta EBIT 300 juta kita udah dapet ya EBIT 300 juta kan udah tadi kan kita udah hitung sama-sama ya kan oh EBIT 300 juta